Ya, sementara itu pemirsa, tim pengamanan pernikahan putri dari Gubernur Jambi Alharis yang diselenggarakan di Ratu Konvensen Center pada hari Sabtu 20 April 2024 menerjunkan ratusan tim gabungan dari berbagai sektor yang ada di Provinsi Jambi. Acara pernikahan putri dari Gubernur Jambi yang diselenggarakan di Ratu Konvensen Center turut mengundang sejumlah pejabat daerah baik dari wilayah Jambi maupun dari luar Provinsi Jambi. Bahkan para tamu pejabat daerah juga turut hadir dalam menghadiri acara pernikahan tersebut. Tim pengamanan yakni Ibtu Al-Imran menyampaikan bahwa untuk jalur pengamanan ini melibatkan tim gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamangperaja, Pemuda Pancasila, puluhan dari organisasi masyarakat juga turut andil dalam melakukan pengamanan baik jalur maupun arus lalu lintas. Dirinya juga menjelaskan untuk Pemuda Jambi menurunkan 100 personil, Polresta Jambi yang tergabung dalam jajaran POSEK di Jambi, menurunkan sebanyak 302 popersonil yang terdiri dari tim patwal, pengaturan lalu lintas, dan pengamanan di lokasi acara. Baik, terima kasih. Jadi kami selaku panitia PAM Jalur Lalin itu terdiri dari penggabungan, ada dari kepolisian, ada dari dishhub, ada dari Pol PP, kemudian dari bantuan dari PORMAS, Pemuda Pancasila, dan lain-lain. Kalau personil yang dari Polda kurang lebih 100, kemudian dari Polresta 320, itu sudah terdiri dari tim patwal, kemudian porlalin, jalur, kemudian yang pengamanan di lokasi. Dan kebetulan juga langsung juga pengaturan lalu lintas kunjungan mantan WAPRES Bayu Sokala. Jadi memang itu masuk input. Yang area steril ini ada dari deep pump opit Polda Jambi, ada yang bagian pintu, ada sekdor, kemudian dari Poresta dan dari Polda yang memang pengamanan non-uniform. Terima kasih telah menonton!